Intro Pemirsa jalur selatan mengalami kemacetan parah, tepatnya di kawasan Nagrek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat malam tadi. Antrian kendaraan mencapai 15 km lebih. Banyaknya pemudik lokal yang hendak pulang kampung dan bersilaturahmi dengan tujuan arah Garut dan lokasi wisata pengandaran menjadi penyebab kemacetan parah. Kemacetan parah jalur selatan terjadi di Nagrek, Cicalengka, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Sejak sore hingga malam tadi, ribuan kendaraan dari Bandung dan Jakarta bergerak menuju arah Garut dan Tasik Malaya. Kendaraan tertahan hingga jarak sekitar 10 km yang harus ditentu dalam waktu 1 jam lebih. Kondisi yang sama terjadi di sekitaran Pamun Catan hingga Jalan Cagak Nagrek. Di lokasi ini, polisi melakukan sistem buka-tutup ke arah Tasik melalui Limbangan dan ke arah Garut melalui Kadungora Leles. Sistem ini diberlakukan karena masih adanya sumbatan arus lalu lintas di kawasan Limbangan serta di kawasan Leles. Namun sistem ini belum bisa mengurai kemacetan karena volume kendaraan yang masih cukup tinggi dengan dominasi kendaraan pribadi. Diperkirakan kepadatan akan terus terjadi hingga hari ini karena jumlah kendaraan yang keluar dari gerbang tol Cilengi masih tinggi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!